Mari kita lihat dulu. Jumlah lanal hingga posal untuk memperluas jangkauan pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan teniakatan laut. Seperti salah satunya di Berau yang juga dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsi dan Wadan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Marinir David Chandra Fiesko. Banjarmasin tugasnya sama, melaksanakan intelijen, maritim, penegakan hukum, potensi maritim, membina masyarakat. Ya, keberau. Memang keberau. Sektor operasinya. Maka itu sebabnya disini ada angkatan laut. Karena sektornya ada disini. Selain patroli seperti itu, ada nggak tangkapan-tangkapan atau seperti apa? Tangkapan ada. Diperiksa. Diperiksa, tapi kalau misalkan sesuai dengan persyaratan, silakan melanjutkan. Selalu, hari ke hari mereka melaporkan hasil pemeriksaan dan apabila tidak ada masalah, lanjut. Adalah merupakan suatu kesyukuran dan merupakan banyak manfaat sekali buat masyarakat kami. Ya, tentu saja kami sangat mengharapkan kerjasamanya ke depan, supaya sinergitas kita tetap berjalan dengan baik. Silaturahim tetap berjalan dengan baik. Yang tentu saja kerjasama kita ini bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat kabupaten berang. Seperti itu. Dan tentunya Ibu semua merasa sangat berbahagia ya. Alhamdulillah, sunatannya di sini selamatannya di rumah. Tetapi tentu saja tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami beri. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dan entusias dari warga yang ada di lingkup wilayah kerja Lantamal 13 Sarakan. Tim Liputan Kompas TV, Barau, Kalimantan Timur.